Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali ke channelnya Alihmohoni Putra nah kali ini kita kembali membahas soal perthritonan yang ada di hadapan kalian ini adalah apa ya ini adalah mobil triton tipenya HDX mesinnya 4 M40 injeksi pump full konvensional nah ini lagi bongkar namanya silinder head nah silinder head jadi silinder head itu ada di atasnya pas tepat posisinya di atas blok silinder nah itu loh silinder nah yang ada terlihat pada gambar ini adalah gambar blok dan ini adalah piston piston nah ini rantai chain ya ini chain-nya dan itu gear nanti gear itu mengarah ke arah camshaft kita bahas lagi soal silinder head nah jadi silinder head itu tempatnya ada di atas sini jadi silinder head kepala silinder nah silindernya itu adalah silinder atau liner nah bisa dilihat jelas itu piston pistonnya nomor satu dan nomor empat itu di atasnya itu ada seperti cowokan nah cowokan itu menandakan tempat dimana nanti klep akan berhadapan langsung ke dia klep itu yang nempel di silinder head ya seperti itu jadi ini pakainya nanti kita lihat di silinder headnya sana ya ini nya berapa X nya berapa jadi ini adalah mesin triton konvensional 4 M40 kondisi visualnya setelah dibongkar silinder head seperti ini itu juga ada nok itu itu ada nok buat ngepasin jadi ada kayak nok itu buat ngepasin antara blok silinder dan silinder headnya ada dua ya posisinya seperti itu oke kita lanjut ini yang ada tulisannya 123456 ini adalah namanya tapet nah tapet ini posisinya setelah klep terpasang dan perkepasang nanti ini paling atas yang bersentuhan langsung dengan camshaft atau no kenas ya seperti itu nah ini adalah klepnya ini klepnya ya klepnya ada delapan silindernya ada ada berapa yuk selainnya silindernya ada empatnya silindernya ada empat jadi ini belum dibersihkan ya klepnya atau katupnya nah ini dalam posisi seperti kotor seperti ini ini ada pair ada tutupnya itu ada 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 springnya ada wassernya ada cakupnya buat di antara buat nempel camshaft antara silinder head dengan camshaft ada cakupnya nah ini adalah silinder headnya tadi yang saya copot ini lagi proses untuk pembersihan ya ini masih lebih kotor sekali jadi nanti cakupnya jadi nanti klepnya itu nempel masuk ke sini nih klepnya masuk nempel masuk ke sini klepnya lanjut untuk disini nanti posisinya ada spring ada pengait sebelum spring itu nanti di dalam sini itu nanti ada wassernya ya wassernya ada jadi klep masuk wasser nanti disitu ada yang bulatan itu nanti ada silklapnya ada silklapnya 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 terpasang nanti ada springnya masuk baru tutup-tutup spring yang atas dan penguncinya nah baru abis itu tapet tapet nanti ini ketemu dengan nokon as ya nokon as baru ada cakup-cakupannya ini cakupannya depan di sini oke nanti tempat nanti rantai chain eh rantai timingnya nanti ya di sini ya dari bawah sana nah ini jadi jadi dia satu satu piston itu ada satu valve in dan satu valve X dilihat dari lubangnya sini ya dan lubangnya sini bisa dilihat nih jadi nanti ada vakum-vakum eh klepnya ada yang ini ada yang ekta ini buat apa yang lubang ini adalah buat nanti nozzle semprotan nozzle nya ya semprotan nozzle jadi nozzle nanti keluar di eh masukin nozzle nya nanti ini ini ada lubang nozzle nya nih lubang nozzle ya tuh bisa dilihat yang ada washer warna tembaga itu nah sobat-sobat nanti tempatnya nozzle nah nozzle itu nanti tekanannya dari mana nanti dari injeksi pump Oke seperti itu ini adalah visualisasi buat silinder head Triton strada Triton HDX mesinnya 4M40 injeksi pump full konvensional oke kita lanjutkan kembali nah mengapa headnya saya turunkan nah kali ini headnya saya turunkan karena yang pertama itu mobil ini tuh kompresinya bocor kompresinya bocor itu ring pistonnya masih bagus tapi kompresnya untuk keatasnya itu jadi pada saat posisi piston naik ke atas untuk mengkompresi itu bocor di area palapnya sini nih balapnya sini nih ya kalau kesini nah jadi harusnya vakum pada piston ke atas vakum untuk mendengar ke bawah lagi itu kompresnya agak sedikit bocor untuk larinya jadi kesini dan itu terasa untuk di-exhaustnya jadi jadi eh pembakarannya enggak sempurna lah jadi seperti itu jadi ada yang terbuang percuma harusnya tertutup dua-duanya seperti itu dan Hai emak dan yang kedua itu karena silatnya bocor jadi sudah mesin sudah hidup kita lihat di lubang pernafasan yang atas sini jadi nanti ada cover di sini cover di sini cover di sini tuh ada lubang pernafasan sini jadi kompresi yang ada itu itu keluar melalui Hai sil yang di dalam sini ini adekan sifat itu yang dilubang itu keluar udaranya keluar begitu banyak jadi dapat dipastikan bahwa ada dua kerusakan yang terjadi yaitu sil klapnya bocor dan petnya sendiri bocor jadi ada dua punya dua kerusakan yang terjadi makanya siling dirinya saya turunkan seperti itu segala juga kita maintenance setelah kita pasang kembali kita kita bersihkan kembali kita pasang kembali nanti pakingnya baru itunya kita skur ulang apa skir ulang itu itu jadi bocor di area sini nih nih bocor 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 di sini ini kan nempel nanti ke ke cylinder head nah bocor kompresinya bocor baru tuh eh kompresinya bocor sekaliannya silnya yang nempel duduk sini jadi jadi katup-katup ini ada yang ke sini nanti kesini itu bocor juga sekalian diganti seperti itu nah ini adalah intake manifold atau atau saluran masuknya udara itu lewat sini ya lewat sini ini nanti mengarah ke filter udara ini dan ini nanti mengarah ke ini udah 1234 ini mengarah ke cylinder head yang sebelah situ ya seperti itu kondisinya kotor sekali dalamnya proses pembersihan sampai kinclong Oke kita kembali lagi ke mobil nah jadi ada beberapa masalah yang sudah saya jelaskan tadi mengapa siliner headnya saya turunkan eh karena yaitu yang pertama mobil ini kompresinya enggak begitu bagus itu bagus saya coba cek 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 biasa kompresi itu kan ngeceknya eh keceknya liner karena yang bersentuhan langsung untuk kompresi bahwa gigi kompresi bocor bawah nah bocor bawah itu nanti melalui stikoli sini stikoli sini pada saat mesin itu hawanya atau udaranya begitu deras keluar tuh biasanya ring pistonnya itu bocor mengarah ke bawah nah ini bocornya mengarah ke atas mengarah ke atas itu pada saat hidup mesin terjadi seperti ini ada hawa udara yang begitu besar di tutup cover kita coba itu asetnya keluar banyak banget di itu nah ada dua kemungkinan mengapa bisa seperti itu yang pertama kompresinya bocor melalui tadi sil sil pep tadi yang kedua klepnya sendiri pun bocor Nah itu jadi kalau kita ganti ganti klep eh skor klep lebih baik sekalian saja sirknya diganti mengurangi apa ya istilahnya eh resiko lah resiko untuk sekali kerja lebih baik semuanya ganti baru seperti itu sil pep harganya enggak begitu mahal juga kok dan pemasangannya enggak begitu susah Hai itu jadi mobil ini kompresinya bocor ke atas ke atas itu jadi ke arah ke arah eh klap ya klapnya bocor Hai jadi pada saat pisang ke atas mengarah ke kompresi ada sebagian kompresi yang terbuang percuma tidak mampet ya seharusnya mampetkan intake sama X itu tertutup rapat dan tidak boleh ada udara keluar kali ini pas pada posisi kompresi semuanya ada dua-dua yang keluar dan dari sil kafe sendiri pun juga keluar seperti itu oke sekian dulu dan terima kasih semoga juga info-info ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa jika kalian suka dengan konten video saya dan channel saya jangan lupa like comment dan subscribe nya untuk channel ini berkembang lebih maju kedepannya Oke sekian dulu dan terima kasih salam dari Balipapan Kota Beriman wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati